Teman-teman, sebelum nonton, jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Ya viewers, saatnya kita mereview makanan yang tadi sudah dibuat bareng chef, sudah ada mas Anggi di sini selaku restaurant manager ya? Ya, apa kabar mas Anggi? Baik, sudah makan belum? Wah, pas nih belum? Pas, belum makan. Sengaja kayaknya puasa dari pagi. Kita akan makan 3 menu spesial yang tadi dibuat, ada tau nyam, capcai, dan ada petu cini carbonara. Tapi ternyata mas Anggi sudah ngasih surprise, ada merupakan bahan lagi. Karena kan di sini banyak menu-nya ya? Coba bisa disebutin nih, ada apa saja. Kita mulai dari makanan pembuka appetizer, di sini ada fried sandwich. Mulai disetujukin ke viewers di rumah mungkin. Oke, oke. Nah, ini dia. Di sini ada fried sandwich, dengan roti dengan isian smoked beef, dengan keju, lalu dibalut dengan tepung roti, dan ada set dish-nya salad. Ini digoreng ya? Betul, digoreng. Jadi warnanya sampai golden brown, tapi nanti begitu dipotong itu akan melted ya? Iya, betul sekali. Keju dan smoked beef-nya. Selanjutnya ada ikan yang cakep di sana apa? Ini namanya gurame asam manis. Gurame asam manis. Oke. Di sini. Selanjutnya di sini ada nasi goreng Hongkong. Nasi goreng Hongkong dengan ada udang, ada basa basu ikannya, terus dengan kacang pokok. Sayurannya lengkap. Selanjutnya ada udang saus Singapura. Udang saus Singapura. Dari Hongkong ke Singapura. Dari Hongkong ke Singapura, jalan-jalan kita hari ini. Dan ini capcah yang tadi. Capcah yang tadi dimasak sama ini. Nah ini. Di sini ada udang florasin. Dan terakhir ada sapi lada hitam. Sapi lada hitam. Di pojokan sudah ada minuman spesialnya. Minuman spesial. Ada ceper kof. Dan juga ada, oh ini yang manual brew-nya ya? Manual. Tadi saya tidak sempat membuat manual brew-nya. Tampilannya seperti ini. Terus jadi basic-nya adalah dia black coffee ya? Black coffee dengan puring manual. Teknik yang spesial manual. Teknik yang spesial manual. Jadi oke banget. Kita mulai saja. Ya. Mumpung masih hangat-hangat. Ini saya kasih Mas Jaden. Ya. Spesial. Silahkan. Karena sehari-hari bekerja membatik pulang. Saya kasih. Terima kasih. Silahkan. Silahkan. Itu dia. Silahkan di santapnya. Ada cuminya. Ada udang. Ada udang. Ada jamur juga. Ada jamur juga. Wow. Kuahnya kental banget. Warnanya tuh yang bikin cakep. Kalau Tom yang. Selamat makan. Selamat makan. Lagi. Selamat banget ya. Dia pedes. Pedes asem. Asem. Gurih. Dapet semua pas banget. Berasa Thailand ya. Ini Thailand. Ini Thailand, Hong Kong, Singapura. Jalan-jalan hari ini. Emang kita makanan mancanegara. Makanan mancanegara. Oke oke. Jadi gak usah jauh-jauh luar negeri. Ke Three Point Coffee and Reso aja. Di tempat udah dapat semuanya makanannya. Jalan-jalan hari ini. Terus. Tidak. 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 Mungkin bisa cerita sedikit nih. Tidak Angy. Tidak. makanan-makanan yang oriental, oriental-oriental food, western food, terus juga gak kalah didampingin minuman yang enak banget, salah satunya Jepard Coffee nih, kita emang spesial di coffee juga dengan barista-barista pengalaman yang sudah matang kemana-mana ya, dengan chef yang tadi juga udah matang kemana-mana ya seperti itu paling. Seperti itu, jadi tempat ini viewers, karena banyak sekali tamu itu grup-grup Arisa dan Ibu-Ibu yang seneng banget kumpul-kumpul, seneng banget foto-foto, jadi konsepnya tuh memang pas banget untuk gathering ya? Gateng-gateng, wedding, ada acara wedding, birthday party, terus ada gathering, ngarisan, semua mencangkup lah semuanya dan jangan khawatir kan karena oriental kita tetep dengan bahan-bahan yang halal, oriental foodnya karena tadi sebutin bisa bikin birthday, wedding juga, berarti kapasitasnya bisa muat banyak untuk kapasitas kita pernah sampai 200, dengan seat dan ada yang berdiri juga dan di sini juga ada indoor, ada outdoor, selain itu ada apa lagi fasilitas? di sini ada, kita sediain lift, buat temen-temen gak usah khawatir kalau misal bawa orang tua bisa dari basement, naik ke atas ke lift gitu, selain itu di sini juga kita ada penginapan resident dengan kumpul syariah itu jadi di sini konsepnya hotel, resident, cafe, reso, betul tapi untuk resident dan kenapannya itu di kumpul syariah ya? betul-betul ada salah-salah tertentu yang harus dipenuhi untuk bisa nginep di sini itu sekilas tentang Free Point Cafe & Reso kita lanjut lagi makan aduh, makan-makannya terlalu semangat banget nih sampai saya mau ngambil capcai ini dia, sayurannya oh, segera-segera hijau tadi masaknya gak terlalu lama karena takut sayurannya terlalu layu ya tapi gak usah khawatir karena itu tetap matang karena dimasak dengan api yang besar dan ini saya pasti saya jamin crunchy masih berbunyi kan? tadi crunchynya enak banget fused gurinya pas, matangnya juga pas ini kuahnya gak walaupun capcai kuahnya tapi gak terlalu banyak kuahnya ya tapi gak terlalu gajir kuahnya karena dia ada tepung lagi biar lebih kental kalau di TIPOIN ini ada program-program yang regular gak setiap minggu atau setiap bulan? kalau setiap minggu mungkin karena kita mau menyambut kemerdekaan dari awal 1 Agustus sampai 31 Agustus kita sediakan paket banjel itu dengan membeli coffee free croissant free croissant dari tanggal 1 sampai akhir Agustus pas di hari ulang tahun di Indonesia 17 Agustus itu karena ulang tahun yang ke-78 kita kasih paket banjel Rp. 78.000 Rp. 78.000 dapat kopi croissant dan cemilan sebentar aja berikan terus per orang ya? per orang ngajak-pacar ngajak temen cuma Rp. 200.000 udah kenyang iya kenyang banget disini apalagi porsinya kan porsi besar porsi-porsi besar kita lanjut lagi nih oke ke pasta wow hari ini lumayan campur ya abis dari pedas sayuran yang terakhir ada creamy ya betul nah itu dia betucini carbonara iya viewers jadi kalau misalnya lagi pengen makan apa bisa disini tuh pilihannya banyak lengkap semua ada yang oriental itu ada yang western iya Indonesia pun ada ya makanannya Indonesia ada contohnya apa kalau mau Indonesia mungkin kayak seperti ayam bakar paket empat paket-paket nasi paket gitu aja gitu itu sih paling itu banyak pilihan sekarang kita cobain dulu betucini carbonara enak viewers creamy ya walaupun dia creamy tapi gak terlalu berat jadi dimakannya tuh light tuh walaupun porsi besar enak untuk viewers yang mau lihat promo-promo bisa cek dimana promo-promo bisa di dari instagram kita di 3 point tebet 3 point tebet 3 point tebet 3 point kafe & resot tebet ya disitu ya ada di instagram bisa di cek disitu kita ada promo-promo promo update ada info update ada disitu semuanya bisa dan ini dia terakhir kita icipin kopinya saya penasaran karena jeruk peres campur kopi itu seperti apa rasa? silahkan enak loh jadi jeruknya tuh berasa asam manis betul asam manis terus tambah kopi kopinya tuh gak gak pahit cuman arabikanya tuh berasa banget enak banget harus coba viewers yang siang kalau lagi panas nih minum ini cocok banget atau minum ini juga boleh ini son mojit oh itu wow segar banget siang itu dia terima kasih banget mas Anggi udah nemenin saya makan tapi jangan pergi dulu ya ini karena masih ada menu-menu lain harus kita cicipin viewers thanks for watching until next time bye-bye